Intro Halo Soekar, apa kabar? Kabar baik, wah kondisi wajah merah nih, halo dok nih Iya dok Oke Mbak Gigi, kita sekarang udah ada di Halo Dogs of Life Kita akan segera mulai aja Sepertinya udah banyak nih viewers yang bergabung bersama kita Dan penasaran juga nih sama tema kita hari ini Temanya cukup menarik ya hari ini Dan kita akan membahas mengenai Cesar Erat Wah ini serunya mungkin bagi saya juga sama ya Banyak sekarang ini yang sedang di masa menunggu kelahiran gitu ya Dan agak bingung juga nih nanti mau kira-kira metode apa yang dipilih Mungkin metode Cesar Erat akan menjadi pilihan buat para ibu hamil yang sedang menonton di sini Atau para suaminya juga yang lagi mempersiapkan sang istri untuk melahirkan ya Oke, kalau gitu sebelumnya saya akan perkenalkan dulu narasumber kita Sore hari ini, kita langsung mulai saja Ada dokter Santi Olicia FG, SPOG, Kak Per Dan juga Nagita Slavina Yeay, kita berikan tepuk tangan Halo Oke, sebelum lanjut ke pembahasan Aku mau infoin dulu nih Jadi dokter Santi ini adalah Merupakan seorang dokter spekialis kebidanan Dan kandingan konsultan fertilitas Endokrinologi dan juga reproduksi Oke, tadi sih saya udah ngobrol juga sama dokter Santi Sekarang ke mama Gigi nih Sebagai si ibu dua anak sekarang Kemarin kita ngobrol-ngobrol, mbak Gigi lagi hamil Apa kabarnya nih, udah punya dua anak Alhamdulillah Iya, kesibukannya Walaupun kesibukannya pasti juga ya Murut dua anak gitu Sekarang udah terbaik Oke, nanti Soalnya kan semarin metal ditulang Jadi metal yang eras ini kan jadi singkatan ini Maka yang suka meriah Terus bisa ya Terus bisa ya Terus bisa ya Jadi, jadi singkatannya ini metal yang terbuka Sejak tahun 2019 kurang lebih ya Memang metode ini termasuk lumayan baru gitu Nah, jadi ini sebenarnya pada prinsipnya adalah Metode perawatan perioperatif Jadi melibatkan preoperatif, intraoperatif, maupun pasca operatif Dengan prinsip dan tujuan utamanya sebenarnya adalah Untuk meningkatkan recovery Pemulihan Dan juga mempersingkat perawatan pasca operatif Kurang lebih sih gambarannya tentang eras seperti itu Iya, ini kalau nggak salah sih metode sesar eras ini Perlu waktunya juga lebih sebentar dalam mengoperasinya ya begitu ya Kalau yang dulu sesar biasa itu berapa lama tuh biasanya? Iya, jadi memang rata-rata sih sesar itu secara umum itu kurang lebih makan waktu kurang lebih 45 sampai 1 jam ya 45 kadang-kadang mungkin 1,5 jam ya Bervariasi tergantung kesulitan, kasusnya, kemudian operatornya juga gitu ya Nah, kalau untuk eras memang salah satu metode mengurangi Tadi ya, mengurangi nyeri, kemudian meningkatkan pemulihan itu adalah Langanya operasi, jadi durasinya itu singkat gitu Jadi memang operasi diharapkan tidak lebih daripada 1 jam Jadi kurang lebih ya mungkin kurang lebih setengah sampai 45 menit gitu ya Nah, itu salah satu metodenya Nah, jadi yang tadi saya bilang, jadi peri operatif itu bukan hanya sebelum operasi Tapi saat operasinya dan juga pasca operasinya Jadi banyak sekali kita melibatkan berbagai multidisiplin ilmu Melibatkan berbagai macam dokter gitu ya Termasuk dokter anestesi, kemudian dokter anaknya, dan perawat gitu Oke, kalau Mbak Gigi gimana nih bagi-bagi pengalamannya? Karena menggunakan metode eras juga ya? Iya, benar ya Mbak Gigi, ya pastinya lebih nyaman sih kalau buat aku ya Yang diingatkan juga aku waktu itu sesuatu berakhir Karena temennya memang jauh berbeda Dari segi, kalau waktu itu yang pertama itu kan emang emergency tech Sebenarnya ada persiapannya Akhirnya aku gili, sekarang juga untuk akhirnya cesar Itu juga salah satunya ya itu, karena ada eras gitu Jadi memang harapan aku itu ya lebih cepat boli Jadi supaya misalnya lebih murut anaknya lah Lebih cepat untuk waktu bondisnya Terus melalui asinya juga Kalau di saat kita lebih cepat nyaman kan Misalnya Allah tuh tentunya lebih lancar Iya, betul-betul Kalau aku rapatan, cesar juga ya? Tapi bukan eras Cesar Iya Waktu itu kebetulan kalau gak ada Rasanya apa nih? Bedanya Iya, perbedaannya Beda-beda Eh, kalau aku tuh ngerasanya kalau dua-duanya Kebetulan gak ada yang Orang-orang itu gak ada yang sakit yang terlebih gitu ya Cuma memang Sakitnya lebih cepat aja gitu Kalau waktu itu Yang ngerasakan Hai Hai Halo Hai Waktu yang ngerasakan itu Aku kan jaman yang 2015 itu Aku habis operasi pagi Seharian itu gak boleh duduk waktu itu Iya, tidur terus Seharian tidur terus gak boleh Jadi Karena sakit itu kan jahitan ya Waktu itu sih aku gak berasa Cuman emang gak boleh duduk aja Oke Terus Ya, jadinya kan untuk mensimulasi asinya juga jadinya Selat gitu kan Kita bisa langsung duit Oh mau denger ya Kita bisa langsung duit Oh iya boleh Nah Di saat yang kemarin ini Bener-bener aku jam Berapa ya Jam 7 itu aku mengeloperasi Jilgi-jilgi keluar Bayangnya jam 8 Dan tengah tidal Dan Ke ruang recovery Jam 9 17 itu aku udah didudukin Waktu itu Udah didudukin Udah boleh minum Terus udah boleh Kemul Kalo yang dulu kan bener-bener Harus sampai sampai ke duduk ya Kalo gak salah ya Iya 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 Kalo yang kemarin Bener-bener aku Yang gak sampai sejam 2 jam Setelah operasi itu Udah boleh duduk Terus jam Kalau masa jam 10 Lebih 11 itu aku udah dibawa Balik ke kamar Itu juga Udah jalan sendiri Dari kasur ke Semoda Oh iya Wow Cepat itu ya Ternyata ya Memang Udah langsung Seberasa masih ada Semuanya Semuanya Udah bisa ngerasai Udah bisa jalan Terus bener-bener Udah berasa semua Udah Jam 12 itu Udah Udah bisa Udah bisa Udah bisa Udah bisa Terus jam Siang itu Jam 2 aku Sejam-sejam aku Baru boleh lepas Ketever kan Lepas Ketever Terus udah mandi sendiri Wow Ini bener-bener Lepet sekali Recoveringnya ya Cepet banget Cepet banget Udah mandi Udah mandi sendiri Udah bener-bener Ya mungkin Masih agak Linglung Cuman Ya memang Dipaksain Memang aku rasanya Itu memang Bahaya Ya pastilah Kaya Dengan bantuan obat Dengan bantuan Aksesisi Sangat-sangat Terbantu Tapi yang paling penting Sebenarnya Dikilapan kita Secara Psikologisnya juga Karena kalo misalnya Kita Kayaknya Takut Gini-gini Itu Malah jadi Malah jadi Malah jadi Malah jadi Sebelum 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 Karena Selain Rumah sakit Yang aku percaya Tenaga Mediswa Yang aku percaya Jadi disitu aku bener-bener Ya udah diserahin Ya ga mungkin Kita dibikin Ditrumuskan lah Ibaratnya Jadi aku percaya penuh Yang harus Yang disarankan Sama dokter Dikur puter Semua tenaga Mediswa Berbeda Itu berbeda Dan secepat Itu Dengan Cesar yang biasa Ya jadi Memang Betul sekali ya Tadi yang dibilang Mbak Gigi gitu Jadi memang Banyak sekali manfaat dari Erex ini Selain dari recovery-nya sendiri Jadi syaratnya gitu Untuk Erex ini Ibunya harus sehat gitu Kemudian Kalorinya tercukupi Sehingga dia punya energi Nanti pada saat operasi Dan pasca operasi Kan Saat operasi itu kan Terjadi stres ya Jadi stres di organ-organ Stres metabolik Sehingga dibutuhkan Energi yang lebih gitu Nah Kemudian obat-obatan Nah disini obat-obatan Yang sangat berperan gitu ya Terutama obat-obat Anti nyeri itu Mengandung Opioid ya Morfin yang Kadang-kadang Itu menyebabkan mual Kondisi mual gitu Nah Diberikan obat Long acting Obat biosir Jadi Kita hanya Istilahnya Apa Kalau operasi itu kan Kita membuat luka baru gitu ya Iya betul Yang kita lakukan itu adalah Hanya tempat-tempat operasi ya Jadi Minimal Sangat minimal Trauma-trauma Atau sentuhan-sentuhan Terhadap jaringan gitu ya Luka operasinya lebih kecil gitu Pisau yang digunakan juga khusus Dengan Ketajaman dan Ukuran yang lebih khusus gitu Dan Kalau bisa ya Perdarahannya juga sedikit Nah Hal-hal tersebut lah yang menunjang Cepatnya penyembuhan jaringan Dan juga Menunjang Cepatnya pulih gitu ya Sehingga tidak ada Keluhan-keluhan nyeri tadi gitu Oke Nah Sebelum melahirkan nih ya Ini Balgigi ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus Nanti yang dilakukan Untuk Mengikuti Metode sesar erat Halo Ini Sepertinya suaranya Mbak gigi ilang ya Oh Ilang ada Sudah ya Mulai Jadi Terus Makanya Terus 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 Seperti sebelum melanjutkan lah pastinya ya, jadi nggak ada syarat-syarat khusus juga ya. Oke, dokter ada nggak sih syarat-syarat khusus bagi ada orang-orang yang misalnya boleh melakukan metode ERAS atau tidak boleh, itu ada nggak syarat-syarat kesehatannya? Ya, jadi memang pre-operatif itu juga penting ya, jadi saat antenatal itu kalau misalnya kita sudah memutuskan untuk akan, misalnya dokter memutuskan ini akan disesar, dan pasien memilih untuk tindakan ERAS itu, sebenarnya kita sudah mempersiapkan kondisi medis, sehingga kemungkinan tindakan operasinya nggak akan mungkin sebentar, atau mungkin akan kehilangan darah yang banyak gitu ya. Namanya operasi itu kan pasti ada pembiusannya, itu berbeda nggak? Atau sama aja sama al-sesar biasa? Ya, jadi memang ternyata di tindakan pembiusannya itu juga berbeda gitu ya, jadi pasca operasi, tadi seperti yang dibilang oleh Mbak Gigi itu ya, jadi tahapannya di-encourage dalam 2 jam itu kalau bisa, udah bisa duduk gitu. Duduk ya, jadi duduk, bahkan udah dikasih minuman juga, kadang-kadang dikasih minuman teh manis gitu ya, snack-snack ringan, ada beberapa yang memberikan ini, permen karet, nggak tahu deh Mbak Gigi di rumah sakitnya dikasih permen karet atau nggak gitu. Iya, benar. Ya, waktu itu 12 jam sebelumnya harus puasakan ya dok ya, lebih lama. Ya, jam 17.30 emang harusnya udah hang out, tapi sebelumnya kita mau ngobrol sedikit lagi deh, tapi kan mungkin buat viewers mengenai pengalaman bagi sih dengan metode ERAX-nya, kira-kira untuk yang lagi mau melahirkan nih, kira-kira gimana kalau mereka memilih metode Cesar ERAX ini.